Intro Taukah kalian jika media sosial berhubungan erat dengan menemikah kelompok lo? Media sosial telah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam dinamika kelompok. Media sosial ini membuat pengaruh signifikan terhadap cara kelompok berkomunikasi, berinteraksi, dan berkembang. Tentu saja media sosial memiliki dampak yang positif dan juga dampak negatif bagi dinamika kelompok. Danpa positif ini dapat seperti meningkatkan konektivitas dan kolaborasi. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih sharing dan pertukaran informasi yang lebih cepat, serta koordinasi yang lebih efektif. Berikutnya memperkuat rasa komunitas. Ini menyediakan ruang bagi anggota untuk saling mengenal, berbagi minat, dan membangun hubungan sosial. Berikutnya yaitu mendukung mobilisasi dan aksi kolektif. Ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta memudahkan koordinasi aksi dan kampanye. Berikutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan advokasi. Ini memungkinkan anggota kelompok untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan menekan pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana dampak negatif media sosial bagi dinamika kelompok? Yang pertama, dapat menimbulkan polarisasi dan konflik. Hal ini dapat mempersempat perspektif dan meningkatkan potensi perselisian. Yang kedua, cyberbullying dan pelecehan. Sifat dari media sosial ini dapat mendorong perilaku negatif dan agresif. Ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emasional anggota kelompok. Berikutnya ada kehilangan privasi dan keamanan. Dari pribadi yang dibagikan di platform ini dapat disalahgunakan, dan anggota kelompok dapat menjadi target penipuan atau peretasan. Dan itu yang terakhir, adanya ketelian tuman dan kecantuan. Media sosial ini membuat manfaat dan potensi bahaya yang perlu dipertimbangkan dengan Jerman. Dengan penggunaan lebih jauh dan bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi alat yang berharga untuk memperkuat dinamika kelompok dan mencapai tujuan bersebut. Bola sedikit penjelasan mengenai dampak media sosial terhadap dinamika kelompok. Terima kasih telah menonton!